Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku Reza dan di video kali ini aku bakal bermain lagi Minecraft Pocket Edition lagi teman-teman Oke teman-teman jadi di video kali ini aku bakal nge showcase sebuah tekstur pack yang menurut aku cukup lumayan keren banget teman-teman Dan tekstur pack ini mempunyai keunikannya tersendiri teman-teman ya dan tekstur pack ini juga itu kemungkinan si konvertan dari Java Edition teman-teman Karena setau aku tekstur pack ini tuh hanya untuk Java teman-teman tapi disini aku menemukan untuk MCPE ataupun MCB Trox teman-teman Jadi so seperti apa tekstur packnya kalian bisa tonton video ini sampai habis teman-teman ya Dan untuk link download dari tekstur pack ini kalian bisa cek aja nanti di pin komen teman-teman aku bakal taruh di pin komen Dan untuk cara downloadnya sih kayaknya mudah banget ya jadi aku gak perlu untuk ngebikin videonya teman-teman ya Dan sebelum ke video showcase nya teman-teman jangan lupa tinggalkan like nya, subscribe nya dan juga follow instagram ku dan juga join discord aku teman-teman ya Oke lah ya tanpa basa basi kita bakalan langsung aja menuju ke video showcase tekstur packnya teman-teman Let's go Oke teman-teman jadi disini untuk nama dari tekstur packnya itu adalah Dandelion X teman-teman ya Dan disini tuh recreated pack by X Apa ya gimana tuh bacanya Xerotinity lah pokoknya itu ya Dan disini ukurannya tuh sekitar 11 MB teman-teman jadi cukup lumayan ringan banget ya Aku samin tekstur pack ini bakal ringan banget dan juga keren banget teman-teman Cocok buat kalian pake survival teman-teman ya Oke lah ya tanpa basa basi kita bakalan langsung aja untuk nge showcase nya teman-teman Disini aku bakal coba langsung pasang Nah jadi seperti ini teman-teman tampilan menu kalau menggunakan tekstur pack Dandelion ini teman-teman ya Dan disini sudah support 1.18 Tenang aja disini tuh udah support 1.18 ya Tuh kalau kalian bisa lihat di bawah kanan itu aku pake versi terbaru dari MCPE teman-teman ya Dan ya kita bakal coba langsung aja menuju ke world showcase teman-teman Oke teman-teman jadi disini aku udah berada di world showcase nya teman-teman Jadi seperti ini tampilan kalau kalian menggunakan tekstur pack Dandelion teman-teman tuh Wow ini keren banget ya lihat teman-teman tuh Jadi suasananya tuh kayak berbeda banget teman-teman jadi kayak kartun-kartun gitu ya Tuh ini keren banget sih Dan disini mungkin bakalan keren banget kalau kalian padukan dengan shader teman-teman ya Oke teman-teman jadi disini untuk bagian kayunya seperti ini teman-teman tuh Jadi keren banget ya lihat cuy Wow ini keren banget ya ini pastinya udah dirubah semuanya teman-teman ya Jadi tuh lihat wih gila ini keren banget sih ya Untuk bagian stripnya seperti ini Dan disini tuh bagian door sama stairsnya seperti ini teman-teman Jadi ada beberapa yang dirubah teman-teman tuh Iya hampir semuanya sih dirubah ya Jadi tuh wow ini keren banget ya Aku suka bagian spruce door nya sih Ini kayak ada apa namanya tuh Ini tuh kayak ada besinya gitu teman-teman Tuh jadi kayak seperti pintu di relive gitu lah ya Biasanya kalau di relive itu dipasang di bagian pintu belakang rumah sih Biasanya ya Dan ya jadi seperti ini tuh bagian pintunya teman-teman Dan disini tuh bagian tanemannya seperti ini teman-teman Dan pastinya ya semuanya dirubah ya Tuh dari wheat, carrot, potato, beetroot, dan sugarcane menjadi warna Apa nih? Orange ya Orange atau kuning ini ya Pokoknya kuning ke orange gitu lah ya Tuh jadi seperti itu teman-teman Untuk bagian melon Terus bagian pumpkinnya seperti ini Dan sweet berrynya seperti ini teman-teman tuh Ini tuh kayak kartun-kartun gitu loh ya Tuh keren banget sih asli dah Nah disini untuk bagian kacanya seperti ini teman-teman Untuk bagian kacanya disini tuh bagian tengahnya kayak transparan gitu teman-teman Jadi kita bakal mudah banget kalau kita melihat ke luar kalau kita berada di dalam rumah teman-teman ya Tuh bagian outline-nya dibuat berwarna kayak coklat Kedah kayak coklat terus sama coklat apa ya rada terang gitu ya Tuh keren banget sih ini Untuk bagian kaca yang berwarna-wari seperti ini teman-teman jadi cukup lumayan keren banget Tuh ini tuh kayak connected glass kalau kalian lihat ya Tapi disini untuk bagian outline-nya tuh agak kelihatan tapi lebih transparan gitu sih ya Wuh keren banget sih ya Dan disini adalah bagian ore-ore-nya teman-teman tuh Untuk bagian ore-ore-nya tuh keren banget sih asli dah Lihat untuk bagian diamond-nya Terus untuk bagian iron, gold dan pastinya untuk deep slat juga udah dirubah teman-teman Jadi nggak setengah-setengah teman-teman taser pack ini ya Jadi udah dirubah semuanya teman-teman ya tuh Wuh keren banget ya untuk bagian ore-nya Nah jadi disini juga udah dirubah untuk bagian ametisnya teman-teman tuh Jadi kayak mirip-mirip kartun gitu ya Tapi semut banget teman-teman asli dah Untuk bagian ini semut banget Terus bagian mouse block juga udah dirubah Gila sih ini lihat Wow keren banget sih ya teman-teman ya Dan disini tuh bagian apinya tuh kayak berwarna ungu Tapi itu masih ada kayak biru-birunya gitu Itu nggak tau aku mungkin belum keubah atau gimana Atau kayak begitu Tapi ya ini keren banget sih Kayak lebih nyata gitu ya Kayak lebih ke animasi gitu teman-teman ya Warnanya tuh keren banget sih Aku suka sih Oke disini untuk bagian item-itemnya teman-teman Ataupun bagian alat-alat kerja kalian di minecraft teman-teman ya Tuh jadi untuk bagian crafting table seperti ini Kartografi, crafting table Terus semuanya seperti ini teman-teman tuh Dan disini tuh bagian chestnya seperti ini Disini aku bakal tunjukkan untuk yang double chest seperti ini teman-teman tuh Untuk double chestnya seperti ini Dan kalau kalian lihat disini untuk bagian UI nya juga di custom teman-teman Dari toolbar nya Terus dari inventory nya Terus dari dalam chestnya teman-teman tuh Jadi dirubah semuanya teman-teman ya Tuh keren banget sih Asli dah Terus disini bagian armor nya seperti ini teman-teman Dan untuk bagian enchant nya seperti ini teman-teman Jadi cukup lumayan keren banget ya tuh Jadi kayak apa ya Kayak lebih banyak efeknya gitu lah ya Dan kadang kalau di bedrock itu Biasanya kalau enchant di custom Itu di bagian bow Itu bakal ngeplug sih Tapi aku gak tau juga Nanti kalian bisa coba sendiri ya Nah disini untuk bagian batu-batuanya juga udah dirubah teman-teman Di bagian batu-batuan di dalam tanah Nah tuh untuk bagian thread nya juga udah dirubah Dan disini untuk machilium nya seperti ini teman-teman Jadi warnanya tuh kayak warna menyerupai Kayak bisa dibilang kalau grass itu di shovel ya Jadi warnanya tuh kayak gitu Dan disini juga untuk ponsel nya tuh kayak gini teman-teman Jadi cukup lumayan keren banget ya Jadi pokoknya tes rupiah ini tuh gak setengah-setengah teman-teman Yang merubahnya ya Oke disini untuk bagian tools nya seperti ini teman-teman tuh Jadi ini keren banget loh asli dah Untuk bagian sword nya seperti ini gila Ini tuh kayak kartun gitu Tapi lebih ke fantasi gitu sih Menurut aku ya Kalian bisa komen lah Ini tuh bertemakan apa gitu lah Kalian bisa komen teman-teman ya Disini untuk bagian px nya cukup lumayan keren banget ya Di bagian tengahnya tuh kayak ada ikatan gitu Terus ada diamond nya cuy Wow ini keren banget ya Disini untuk bagian shovel seperti ini Untuk bagian hoi Untuk bagian eh mana nih X Nah untuk bagian X nya seperti ini teman-teman Wow ini keren banget ya Untuk bagian nethered nya seperti ini Jadi cukup lumayan keren banget Dan ya jadi seperti ini ya untuk bagian nethered nya Disini untuk bagian elytra nya seperti ini teman-teman Kalau kita pakai Kita coba pakai Nah disini untuk bagian elytra nya seperti ini Tuh wih keren banget ya Dan disini bagian totem nya tuh kayak lebih ke apa ini ya Bagian totem Ini apa ini bentuk apa sih Kalian bisa komen teman-teman Dan ya matanya satu sih Aku gak tau ini pokoknya Totem nya seperti ini cukup lumayan keren banget Dan disini bagian or or nya atau or yang udah dimasak teman-teman ya Tuh jadi seperti itu teman-teman Ini untuk airnya Wih untuk airnya kayak gitu ya Untuk diamond nya Oh untuk diamond nya tuh kayak layang-layang gitu teman-teman ya Wih gila keren banget sih ya Keren banget teman-teman Dan disini untuk bagian apa ini Wih ini keren banget loh Lihat teman-teman Gila gila ini bener-bener Oh untuk glowstone nya seperti ini teman-teman Gila Ini tuh kayak beranimasi gitu loh Wih Lihat Ini Ini keren banget loh Asli dah Lihat teman-teman Wow untuk bagian apa nih Silenter nya seperti ini Tuh untuk bagian silenter Disini untuk bagian redstone lamp Oke untuk bagian redstone lamp seperti ini Jadi cukup lumayan keren banget Tapi menurut aku cukup lumayan keren yang ini sih Glowstone ya Wuh Keren banget sih ya Oke teman-teman Mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya Jadi ya gak nyampe 10 menit sih mungkin ini ya Oke jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini teman-teman Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalkan like nya Subscribe nya Dan jangan lupa juga follow instagram ku Dan join discord aku teman-teman ya Dan kalau kalian pengen download tekstur pack dan delion ini Kalian bisa cek aja nanti di pin komen teman-teman ya Dan untuk cara download nya tuh cukup mudah banget Jadi aku gak bakal bikin cara download nya Karena cukup mudah banget teman-teman ya So mungkin sekian dulu untuk video kali ini Kita bakal bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax